Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi materi tentang PPL, Praktek Pembelajaran Inomotif PPG Talam Jabatan 2022. Untuk kemajuan kita bersama, mari kita saling dukung dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video berikut ini. Teman-teman semua, untuk kegiatan PPL, PPG Dajab Tahun 2022, itu besaran SKS-nya adalah 4 SKS, teman-teman, yang nanti akan diselesaikan dalam 31 hari. Jadi ketika PPL, teman-teman akan menerapkan langkah ke-8 dan langkah ke-9. Langkah ke-8 itu adalah berupa pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, berikutnya langkah ke-9 itu adalah teman-teman, refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, teman-teman semua, ketika teman-teman PPL, maka teman-teman dipastikan sudah lulus uji koperhensif. Maka ketika teman-teman sudah lulus uji koperhensif, teman-teman akan melaksanakan PPL dengan dua mata kegiatan. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Pelaksanaan Rencana Evaluasi. Nah, teman-teman, untuk PPL itu teman-teman akan laksanakan di sekolah asal. Jadi di mana teman-teman bertugas, disilah nanti teman-teman akan melakukan PPL. Nah, sekali lagi, jadi kalau dilihat dari beban SKS, itu adalah 4 SKS, kemudian diselesaikan dalam 31 hari. Berikutnya teman-teman akan mengimplementasikan dua rencana aksi yang telah teman-teman kerjakan di tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Di mana teman-teman semua, setiap rencana aksi, itu teman-teman akan selesaikan dalam waktu 13 hari. Berikutnya setelah itu akan ada kegiatan refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut yang nanti akan teman-teman selesaikan dalam waktu 5 hari. Nah, seperti apa aktivitas teman-teman di setiap tahapan PPL? Maka kita akan mulai di hari ke-27. Kenapa hari ke-27? Karena tahap pendalaman materi dan tahap pengembangan perangkat pembelajaran itu menghabiskan waktu 26 hari. Nah, adapun yang pertama, teman-teman, bersama dosen dan guru pamung akan melakukan diskusi berkaitan dengan desain pembelajaran inovatif yang telah teman-teman selesaikan di tahap pengembangan perangkat pembelajaran. Berikutnya teman-teman akan menyiapkan kelas pembelajaran termasuk ruang kelasnya, sarana pendukung, kalau teman-teman pembelajaran daring itu menggunakan platform seperti apa, kemudian bagaimana teman-teman nanti berkomunikasi grup WA, silakan teman-teman selesaikan di hari ke-27. Berikutnya di hari ke-28 sampai hari ke-32, teman-teman di sini akan mengimplementasikan rencana aksi yang telah teman-teman bimbingkan dengan dosen dan guru pamung. Kemudian di sini teman-teman harus merekam. Ada pun langkah-langkahnya seperti yang sudah kita ketahui bersama, melakukan apersepsi, melakukan stimulasi siswa untuk mengenali akar masalah dan akar permasalahannya. Berikutnya di sini adalah bagaimana teman-teman menstimulasi siswa untuk mengidentifikasi alternatif solusi, membentuk kelompok kerja efektif. Di sini mungkin 4 sampai 5 anak yang heterogen dengan menunjukkan sumber belajar, objek pengamatan, dan referensi yang harus teman-teman sediakan. Berikutnya adalah teman-teman bagaimana membimbing siswa melakukan penyelidikan untuk memperoleh gambaran jawaban ataupun solusi terhadap permasalahan yang teman-teman. Kalau di sini saya lihat, ini adalah implementasi dari pembelajaran berbasis masalah. Nah, berikutnya adalah bagaimana teman-teman akan mengarahkan diskusi kelompok, kemudian mengarahkan kelompok untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri. Silakan teman-teman kerjakan. Ada pun tagihan di hari ke-28 sampai hari ke-32 itu adalah teman-teman akan diminta desain praktik pembelajaran inovatifnya. Nah, berikutnya juga teman-teman yang perlu kita ketahui bahwa untuk di pelaksanaan PPL ini, nanti dosen dan grup Pangmong itu akan mengikuti proses kegiatan praktik pembelajaran sit-in secara daring atau secara luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi intinya adalah dosen itu akan mendampingi teman-teman ketika melaksanakan PPL atau menerapkan rencana yang sudah disusun ini. Apakah nanti dosennya itu hadir secara daring atau kaluring? Nanti silakan disesuaikan kalau antara dosen dengan sekolahnya jauh, begitu ya tidak mungkin, berarti akan hadir secara daring ya teman-teman semua. Nah, berikutnya, setelah di hari ke-32, teman-teman akan masuk di hari 33 dan hari 34, itu adalah teman-teman akan menganalisis hasil penilaian, baik proses ataupun hasil belajar siswa, dan menyimpulkan hasil penilaiannya. Nanti di sini produk tagihannya adalah berupa hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya. Jadi di sini teman-teman pasti akan mengerjakan lembar kerja untuk menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar anak-anak. Berikutnya nanti ke hari 35 dan hari 36, itu teman-teman akan mengedit dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini teman-teman, berarti nanti ketika tahapan pelaksanaan PPL, teman-teman akan merekam. Apakah nanti pembelajarannya daring, silakan direkam secara daring, ataukah pembelajarannya secara luring tetapi juga teman-teman sudah rekam. Nah, di channel saya ini juga, saya sudah berbagi bagaimana teknik merekam pembelajaran supaya hasilnya bagus atau no editing. Teman-teman, silakan nanti cek di channel ini. Nah, adapun durasi video yang diperlukan untuk kegiatan PPL ini adalah sekitar 10-15 menit. Nah, 10-15 menit itu tidak panjang ya teman-teman, jadi teman-teman harus pintar mengedit. Seperti apa bagian awal, bagian inti, menutup, itu harus secara representatif ya. Sehingga nanti video pembelajaran yang sudah dihasilkan ini, walaupun durasinya pendek, tetapi utuh untuk praktek pembelajaran inovatif dari set pembelajaran yang pertama ya teman-teman. Jadi, tagihannya sekali lagi adalah video praktek pembelajaran yang telah diedit. Itu adalah durasinya 10-15 menit. Berikutnya, teman-teman, untuk diaktifitas 37-39, itu teman-teman nanti akan menyusun materi presentasi untuk diskusi refleksi, itu di hari ke-37, kemudian nanti di hari 38, teman-teman akan mempresentasikan materi refleksi di kelas masing-masing dengan dosen pemimbing dan guru pamong. Berikutnya nanti di terakhir itu, teman-teman akan melakukan refleksi secara keseluruhan berkaitan dengan pelaksanakan praktek pembelajaran inovatif yang pertama. Jadi tagihannya nanti berupa bahan refleksi ya teman-teman. Nah, berikutnya, teman-teman, sudah clear ya, satu kali implementasi perangkat pembelajaran yang pertama. Nah, berikutnya, teman-teman akan mengulang untuk pelaksanaan perangkat pembelajaran yang kedua. Nah, aktivitasnya sama ya teman-teman, jadi berurang di 13 hari berikutnya dari hari ke-40 sampai hari ke-52. Sekali lagi juga tagihannya berupa video pembelajaran durasinya adalah 10 sampai 15 menit. Saya berpikir di implementasi yang kedua ini, teman-teman, tidak terlalu masalah. Nah, berikutnya, teman-teman, setelah teman-teman mengimplementasikan dua rencana aksi selama 26 hari, maka langkah berikutnya adalah, teman-teman, adalah refleksi akhir atau refleksi komprehensif setelah itu dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut. Nah, berikutnya, di hari 53, teman-teman akan melakukan refleksi keseluruhan, termasuk juga menyusun bahan refleksi dan bahan RTL setelah teman-teman melakukan praktik pembelajaran inovatif. Nah, nanti tagihannya adalah berupa produk bahan refleksi dan bahan RTL setelah teman-teman praktik pembelajaran inovatif. Di hari 54, teman-teman akan melakukan analisis terhadap RTL. Praktik terbaik ataupun praktik baik yang teman-teman sudah laksanakan. Di sini nanti untuk analisisnya menggunakan metode STAR. Jadi bagaimana situasinya, tantangan sepertinya apa, kemudian aksinya seperti apa, kemudian refleksinya. Jadi ini model baru dalam melakukan refleksi, teman-teman. Berikutnya nanti teman-teman akan menyusun implementasi RTL berupa best practice dengan menggunakan metode STAR ini. Nah, nanti tagihannya itu adalah berupa hasil best practice dengan menggunakan metode STAR. Nah, kemudian di hari ke-55, apa yang teman-teman lakukan yaitu adalah mempresentasikan hasil analisis. Dan memperbaiki hasil presentasi berdasarkan masukan dosen dan guru pamong. Berikutnya teman-teman, di hari 56-57, teman-teman akan membuat rencana tindak lanjut, RTL, atau lesson learn, berdasarkan feedback, masukan yang diberikan oleh dosen dan guru pamong. Berikutnya teman-teman di sini akan mengunggah hasil best practice yang setelah teman-teman kerjakan. Jadi tagihannya apa? Ini teman-teman semua berupa hasil unggah best practice di akun masing-masing, termasuk juga di berbagai akun guru berbagi dan media sosial. Jadi kira-kira sudah selesai ya teman-teman, sampai di hari 57. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini berguna bagi teman-teman semua, dan di kesempatan yang lain saya akan berbagi bagaimana trik supaya PPL-nya berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi, untuk kemajuan kita bersama, mohon bantu subscribe, like, komen, dan share video berikut ini. Terima kasih.